bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim dan ini majelis yang akan mulia dalam keadaan sehat saya yakin yang keadaan ini sehat-sehat bukti ini tetap ini melaku dewi-dwi tidak ada yang diusung ambulan tidak ada yang dipekul itu tandanya sehat alhamdulillah dan sehatnya disertai dengan afiat makanya biasa disebut sehat wal afiat sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah sehat yang tidak digunakan untuk maksiat sehat yang digunakan untuk bermaksiat itu disebut sehat wal afiat sekali lagi sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat itu namanya sehat wal afiat soalnya aku orang yang sehat tapi mboten afiat jadi banyak orang yang sehat tapi tidak afiat alias sehat tapi hobi ini maksiat sehat tapi kelakuannya jahat malah setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang sehat betul yang tukang nyopet yang tukang nyolong yang tukang rampok itu orang-orang yang gering atau orang sehat sehat tapi mboten afiat yang tukang mendem yang tukang mabuk yang tukang adudoro itu orang-orang yang sakit apa orang sehat sehat tapi mboten afiat ayo yang tukang rasani nah itu orang yang buyu itu itu kakek orang gering atau orang sehat lo menjawab diwe sehat tapi mboten afiat sehat kok dikai maksiat itu sehat tapi mboten afiat nah alhamdulillah kalau sampean diparingi sehat disertai dengan afiat ini perlu disyukuri diparingi sehat gelem sholat diparingi sehat gelem sholawat diparingi sehat gelem ngaji diparingi sehat gelem didek anak gelem ngeleng nobojo ini ku luar biasa diparingi sehat diparingi sehat gelem zikir gelem wiridan gelem nyebut-nyebut asmane gusti Allah webat lene uang loro kok gelem zikir uang loro kok gelem nyebut asmane gusti Allah itu biasa hancin setelane wisan uangnya janji kering mesti ya nyebat nyebut ya Allah ya Allah nyukui ngombek gelasnya kok sakmini gede ini ya 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 Allah aku dianggap butuh hijau ya Allah astagfirullah astagfirullah subhanallah subhanallah subhanallah